Jangan lupa untuk menerbangkan pesawat ini, Kapten. Kapten, menerbangkan pesawat ini, Kapten. Sekarang kita cuma mau masuk. Dan waktu baru masuk kokpit itu rasanya nyata banget. Saya butuh bantuan nih, nanti kan saya akan jadi faktor di depan. Ketika nanti saya kasih apa-apa untuk kita siap untuk pushback, tolong ditekan di sini ya. Oke, Pak. Oke, nanti tekan aja pesawat akan mundur ke belakang. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Oke, Kapten. Sekarang kita berada di COVID-19 737 seri 800, atau 737-NG. Kita akan terbang ke Bali dalam waktu sekitar 35 menit ya. Oke, ini saya off-kan. Oke, boleh ya, Mas Seki? Seki, untuk pushback. Pushback-nya kita off. Iya, silahkan. Udah. Oke, nah. Nah, kita setelah ini ya sekarang ya. Oke. Saya doang ke sini. Nah, tangannya standby di sini. Kita lagi mundur ini. Awalnya sih takut banget nyobain ya, karena bener-bener layarnya tuh lebar, view-nya bener-bener kayak di kokpit asli, dan itu ngeri banget pas pesawatnya udah mulai mundur. Dan Niki akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan simulator, yaitu simulator landing. Dan pertama kali mencoba, jujur deg-degan, dan Niki pun masih bener-bener diarahkan oleh Pak Arief. Mungkin di dekanan ini. Emang iya, ini aja udah. Duh. Deg-degan, saya. Yeay. Kita akan nyalakan tabarnya, e-view-nya lagi. Kita tunggu sebentar. Kita sudah berada di Ngurah Rai. Walaupun itu hanya simulator, tapi ini jadi ada satu kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri karena bisa merasakan untuk melendingkan satu pesawat itu seperti apa. Pak Arief, sebelumnya saya berterima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan kesempatan ke kita berdua. Iya. Untuk menjalankan pesawat ini dan menyelamatkan penumpang. Iya. 172 orang. 172 orang. Kalau dari Raujan mungkin ada yang mau disampaikan? Saya mau bilang terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Semua. 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 Semua pelajarannya. Dan mengunjukkan keinginan tergila Raujan akhirnya tercapai. Luar. Terima kasih banyak. Tadi itu benar-benar luar biasa, karena gue benar-benar ngerasa jadi seorang pilot yang ngerbangin pesawat pada saat itu. Sekarang saya mau nanya, apa yang membuat Mai ingin mengunjukkan keinginan tergilaannya? Jadi Gingloki, kita temenan udah lama banget. Ojen ini, sahabat gue satu-satunya yang selalu keinginannya tuh kuat banget Mau jadi pilot, 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 dan pilot Dan kayak menceritakan seluruh kegilaannya, dia berangan-angan menjadi pilot Ini kalian kan sahabatan udah lama nih Menurut kalian berdua, makna sahabat buat kalian berdua seperti apa? Sahabat tuh harus bisa saling membantu, tolong menolong Di saat yang lainnya butuh bantuan Kalau dari aku, sahabat tuh kayak lebih apa ya Jadi kita harus bonding time, harus saling percaya Dan kayak memang ngerasanya udah deket banget sih Dan bahkan sahabat itu bisa lebih dari saudara Terkadang kita ke saudara di sendiri aja gak mau menceritakan atau gak bisa lebih terbuka Tapi dengan sahabat kita bisa lebih terbuka, bener gak? Bener banget, bener banget Gue mau nanya ke Pauzan, nih kan akhirnya impian tergilanya tercapai Dan gue gak nyangka banget Gak nyangka Tadi itu bener-bener Seperti real, bener kan? Iya Tapi itu coba tanggung waktu landing dan itu kayak real banget Nah sekarang Pauzan ingin menyampaikan sesuatu atau omongan apa ke Mai yang udah Seenggaknya memberikan kejutan dengan membawa kesini Gue pertama gak nyangka banget sih Gue minta maaf banget tadi sebelumnya tuh udah sempet telat-telat Gue gak tau kalau bakalan bikin gini semuanya Minta maaf sama Iki juga mungkin ya Maaf juga Iki dan gue ini Terima kasih juga buat Iki, buat Mei, buat udah bantuin mimpi gue rikcil akhirnya gue bisa nyoba ngerasain terbangin pesawat Senang, bahagia, dan gak nyangka banget tim berbagi Rizky dan Iki bisa mewujudkan mimpi tergilanya Pauzan, sahabat aku yang udah lama dia pengenin Aku gak pernah ngeliat Pauzan bener-bener sebahagia itu tadi, aduh aku seneng banget sih pokoknya Saya punya challenge, mana challenge-nya? Boleh? Ah ini teriusan? Samsung lah nih challenge-nya Challenge-nya adalah... Enggak, cuma buat pesawat doang dari kertas Ayo, oke Ini berarti dia jago banget sih Iki Tapi disini Iki bisa ngeliat dan bisa mengambil pelajaran kalau berbagi itu banyak cara untuk berbagi Dari cara Mai kepada sahabatnya Pauzan Walaupun sederhana ingin mewujudkan cita-cita dari kecil Pauzan Sebagai penutupan kita akan melempar pesawat ini dan siapa yang paling bagus Siap? Satu, dua, tiga, bye bye Sahabat itu adalah dimana bisa menerima kita apa adanya Menerima di saat kita lagi sedih, senang, bahagia, suka, ataupun duka Dan yang jelas arti sahabat sebenarnya adalah bisa saling terbuka satu sama lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!